assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama kami di channel tulang Sukaumi malam ini kita mau review kelinci hias yang punya mangendang yang kemarin pernah di video ini berarti part 2 untuk kemarin kan berbicara tentang pengurusan ini perawatan segala macam terus gunting kuku terus sama cukur bulu sekarang kita mau nanyain ternak ternaknya gimana dari awal sampai lahir sampai panen dan harga teman-teman kita langsung tanyain aja ya ya Oh jangan lupa ini daerah mana dari lokasi di Cikembar Kampung Sampora ya Kampung Sampora Sukabumi patokannya gaya si Cikembar nanti kalau ada yang minat kelinci nya Insya Allah bisa kirim ya kalau untuk Sukabumi aja kalau misalkan luar mungkin kita perhitungkan lagi karena takutnya mati gimana gitu yang langsung ini memang sekarang kita mau nanyain soal perawatan dari nol hari nyampe panen itu berapa berapa minggu apa berapa bulan kalau awal dari kawinnya sih harusnya ditanggalin ya biar tahu di tanggalin di buku gitu enggak dicatati di kandangnya dan supaya tahu begitu timbu mau melahirkan kan harus cabut bulu dulu gitu bikin sarang bikin sarang harus taro kotak buat anaknya di sana gitu kotak-kotak kotaknya ya persegi lah paling buat sarang buat sarang anaknya pertama itu ya siapin dulu kotaknya ya tanggal kawin tanggal kawin tanggal misalkan tanggal kawin tanggal 10 ya tanggal limanya harus taro kotak minimalkan lima hari sebelum hari beranak persiapan ya persiapan ya supaya anaknya enggak becacaran kemana-mana berarti lahirannya eh lahirannya begitu tanggal 10 pasti tanggal 10 lagi ya satu bulan satu bulan satu bulan untuk pengawinan berapa hari kalau untuk pengawinan sih paling kalau di ini nya dua apa namanya kau Oh ini apa namanya jalangan kalau udah ketahuan ini apa namanya kayak ditembak kayak orang yang mati gitu beranaknya banyak kalau misalkan udah apa namanya lemes berarti dia udah ngejalan itu Iya udah 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 kawin ya udah fix itu ada peranak ya minimal berapa kali dua kali sekali dua kali dua kali minimal ya dok maksimal dua kali ngecingkang lah kalau kalau di ini mah berarti dua kali ini ya tumpakan seperti itu sama apa namanya panen ini panen kalau panen nih berapa hari minimanya sih umuran dua bulan berarti 60 hari ya itu udah lepas susu itu Iya kalau umuran dua bulan itu udah lepas susu jadi langsung bisa langsung bisa iya langsung bisa dipanen kalau untuk yang cepet melek itu di tanah apa di sini kalau cepet melek tuh biasanya di tanah soalnya akan di tanah nggak ketahuan ya tahu-taunya brojol tuh udah pada besar ya udah pada mulai panen lah gitu kalau misalkan kalau misalkan di cinema ini ya lama-lama tetap ya soalnya ke satu lihat dilihatin terus gitu ya keduanya kayak gimana tanggal gitu lah hidup kayaknya keganggu ya waktu itu cuma kalau plusnya di kandang mungkin terjaga ya ya kalau di tanah mungkin pada pegang kurus gitu ya ya soalnya kan enggak kurus kotorannya kotorannya sama penyakitnya sih cepat timbul gitu penyakitnya nah baik teman-teman itu plus minus dari dari kandang atau mau kandang yang ditana apa yang mau ditumpuk itu diholholin berarti itu plus minusnya kalau di di apa di kandangin yang nggak ada tanahnya dia itu gemuk terawat kalau misalkan yang di tanah itu kurus dia baik sekarang cara perawatan kandangnya kayak gimana nih perawatan gandang buat yang hamil biar apa namanya pada tahu ya mulus kalau cara perawatan sih yang penting kotorannya setiap hari harus dibersihin soalnya keduanya biar biar nyaman lah kalau di ininya di beranaknya berapa hari berapa minggu sekali beresihin kotoran tepat harusnya setiap hari setiap hari ketatnya kalau nggak sempet ma ini aja ya sekarang boleh lihat ini anakannya coba lihat aja ini hasilnya Alhamdulillah hasilnya Alhamdulillah ini beranaknya tujuh mulus semua mulus Alhamdulillah mulus nih tuh anakannya anakannya tujuh nih ya ini indukannya ini indukannya ini sama anakannya ada dua ini ya dua yang dua biang kalau mas ibu baru beranak ayo ya baru dua tiga cuman gagal yang satu gagal tetep aja yang udah belajar juga masih ada gagalnya coba yang satu lagi nah ini mah anakannya cuman dua wuuh matang baik katanya tadi punya ini punya koleksi termahal yang kemarin udah keluar satu juta ya dua bulan ini namanya yang namanya nih paling apa itu bisa berapa kilo kalau ini nyampe sampai lima kilo enam kilo lah lima kilo baru umuran empat bulan empat bulanan lah kamu kurang lebih untuk pesan-pesan buat para peternak atau pemula yang mau membuka usaha ya peternakannya kalau pemula sih harusnya jatuh banget lagi lokal aja biar penjualannya gampang dan cepat ininya ya panennya kalau hiasi tergantung peminatnya harus di ini dulu posting kalau enggak salah coba baik ya oke teman-teman kita sekarang kita lihat koleksi anakannya ada ya anaknya ada yang hiasnya 20 ekor Waduh panin besar 20 ekor oke teman-teman kita cari ini jenis apa yang yang beranak-miraknya itu yang hias cuma satu peranak baru satu indukannya yang beranak itu juga hasil dari anak ini ya ini jenis ini jenis lokal jenisnya beranak berapa ekor ini itu dua ya begitulah kalau kerinci ngurusnya pesan-pesan buat temen-temen agar ternaknya sukses gimana Pak Pak Nendang pertama harus tetap semangat ya ya begitulah tetap semangat yang jangan mengeluh kalau ada kalau gagal ya gagal kalau gagal mati semua jangan semangat lah usaha lagi usaha terus pasti ada gagalnya lah kalau dari ternak ada pahit pahitnya duluan juga ada manisnya ya nanti ujung-ujungnya pasti manis hai 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 apa-apa mati semua kadang-kadang kalau ini kembung ya kalau nggak menjegahnya gitu itu kalau mencegah kembung kembung itu harus pokoknya kalau mencegah kembung itu dari makanan sih tergantung ya makanannya terlalu banyak ini cara kasih makannya gimana nih kalau kasih makan nih pagi siang paling dua dua hari satu hari eh satu hari dua kali lah satu sore kalau malamnya pakai rumput itu dari saya pakai hampas tahu ini campur hampas tahu diformentasikan kalau siangnya pakai peret biar nggak itu diselang-seling ya selang-seling biar hemat biar hemat ya petenak pasti ambilnya hemat biar untung boy praktis ya ya oke teman-teman eh sekarang kita apa namanya tutup-tutup aja mungkin segitu saja kalau misalkan ada ilmu yang bermanfaat diambil kalau enggaknya jangan ini jangan di apa namanya dan di gimana ya namanya punya gitulah kurang lebihnya minta maaf eh nantilah kita main lagi kesini oke teman-teman terima kasih udah ikutin video video hari ini dan jangan lupa like and subscribe-nya oke yang mau beli nanti di deskripsinya nomornya ya daerah sukabumi doang kembar mojong GSI siap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh